Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 13 November 2022, Dia akan menjadi Allah kita. Keluaran 6 ayat 7, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Allah Israel yang maha kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam dia kita bisa berharap dan jikalau kita menuntut kepada tuntutan-tuntutannya, ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang mencolok sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-sekali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Kadang-kadang jalannya kelihatan seperti dipenuhi oleh rintangan-rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi sehingga mengecewakan mereka yang mau menyerah kepada kekecewaan. Tetapi kepada mereka ini, Tuhan berkata, Maju terus! Lakukan tugasmu apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan dan dengan rendah hati berharap kepada Tuhan. Alfa dan Omega Jili 2, halaman 30. Di dalam segala urusan Allah dengan umatnya terdapatlah bercampur dengan kasih dan rahmatnya. Bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Hal ini dinyatakan di dalam sejarah bangsa Israel. Allah telah mengharunyakan berkat-berkat yang limpa kepada Israel. Namun demikian betapa cepat dan hebatnya pembalasan yang telah diturunkan kepada mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Alfa dan Omega Jili 2, halaman 70. Ada orang-orang yang membawakan dirinya di dalam rumahnya satu cara yang ia tidak berani dilakukan bila mana ia sedang berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin dunia. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka sedang berada di dalam hadirat dia yang diagungkan oleh malaikat. Di hadapannya, malaikat-malaikat menutupi mukanya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Alfa dan Omega Jili 1, halaman 293. Semoga dengan firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kekal yang bertata dalam kerja surga, terima kasih atas penyertaan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami hari demi hari boleh lebih dekat kepadamu. Tuhan, sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan, kami mau serahkan di dalam tanganmu. Kiranya semuanya ini boleh berjalan dengan baik, namun semuanya itu hanya sesuai dengan kenakmu saja. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Demikianlah renungan kita hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kornalius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Kornalius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.